Intro Hacking adalah kegiatan memasuki sistem melalui sistem operasional lain yang dijalankan oleh hacker Tujuannya untuk mencari hole atau box pada sistem yang akan dimasuki Dalam arti lain, mencari titik keamanan sistem tersebut Bila hacker berhasil memasuki sistem itu, hacker dapat mengakses apapun sesuai keinginan hacker itu Dari kegiatan yang mengacak sistem maupun kejahatan Cracking memiliki prinsip yang sama dengan hacking Namun, tujuannya cenderung tidak baik Pada umumnya, cracker mempunyai kebiasaan berosak, mengambil data, bahkan informasi penting Cracking biasa dipanggil blackhead hacker Cracker mencenderung merata seberbagai sistem hanya untuk kesenangan peniring Tujuan hacking yaitu Mengambil data, informasi, sabotase, juga mengambil alih sistem yang ditujunya Begitu pula cracking mempunyai tujuan merusak, mengambil data, dan informasi penting dan hal lainnya yang tidak baik Dampak hacking yaitu Banyak orang merasa terancam Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban hacking Bocornya data-data suatu blog atau ID Membatalkan sistem seseorang agar tidak dapat mengakses situs atau program tertentu Yang kedua yaitu Dampak dari cracking Melumpuhkan keseluruhan sistem komputer Sehingga data-data pengguna jaringan rusak, hilang, ataupun berluka Pada tahap awal, kita bisa melakukan pemblokiran remote access Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah visi dan milali oleh pelaku Selanjutnya, penanggulangan hacking Yang pertama, kita bisa melakukan modernisasi hukum bidana nasional beserta hukum acaranya Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar nasional Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur menegah hukum Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik atau ITE Yang kedua, kita pundang-undang hukum bidana Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi Yang kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan Yang kelima, undang-undang nomor 37 bahag call Yang kelima, up begun Yang kelima, dan manteng-undang nomor 37 bahag lembut mesh lan. Kaburid ist 비� socara dan belakang Terima kasih sudah menung уже Yang kelima Terima kasih sedang Yang kelima